Intro Saat lantas Polres Asan, ini tengah bersiap untuk menerapkan sistem pilang elektronik atau ETLE di wilayah hukum Kabupaten Asan, Sumatera Utara. Ada pun persiapan dilakukan dimulai dari tahap sarana dan prasarana piranti lunak maupun piranti keras. Pilang elektronik ini nantinya juga akan menggunakan tahap sosialisasi muscoba selama 30 hari ke depan. Untuk saat ini ada dua titik CCTV yang diberlakukan, antara lain di Jalan Imang Bonjol dan di Jalan Lintas Sumatera Asahan, di Jalan Simang Makatari, Saran Asahan, Sumatera Utara. Saat lantas Polres Asahan, AKP Jodi Indrawan mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap menggunakan helm dan tertib berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan diri. Untuk nama programnya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, ini masih kita siapkan sarana-prasarana baik piranti lunak maupun piranti kerasnya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat asahan, jangan khawatir dulu kami belum secara resmi untuk memulai program ini. Nanti akan ada tahap sosialisasi setelah launching, akan kami sosialisasi dulu tahap untuk coba selama 30 hari. Setelah itu baru akan kita berlakukan dengan menggunakan hilang elektronik, diawasi oleh kamera CCTV. Untuk titik CCTV-an, untuk sementara ini kami berlakukan sementara dua, yakni di Simpang Masjid Raya dan Simpang Katarina. Untuk pelanggaran kasat mata, kami harapkan ke masyarakat Asahan seperti menggunakan helm, kemudian tidak meruposan bumi merah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!